Dan di topik yang kelima ini kita ngambil sebuah topik menarik gitu ya, tentang the value of technical documentation in agile engineering teams. Nah, sebelum kita mulai, aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang baru join, teman-teman boleh masukkan pertanyaan, masukkan pertanyaan, boleh idea juga, bisa disampaikan di Q&A box. Nah, nanti saat waktunya Q&A kita akan semaksimal mungkin bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Semoga waktunya cukup, telah diskusi kita, terus pertanyaannya juga bisa di-vote, jadi nanti vote yang paling banyak gitu ya, pertanyaannya akan saya pilih untuk ditanyakan pertama kali, tapi speakers juga boleh pilih pertanyaan mana sih yang nantinya menarik gitu ya, untuk kita bahas. Nah, untuk sesi kali ini kita kedatangan dua speakers yang udah sangat experience as engineer, bahkan udah bapaknya anak-anak engineer kali dibilang ya, di company-nya masing-masing. Nah, mungkin bisa open camp kali ya, yang pertama ada mas Herbert Buntoro. Mana nih mas Herbert? Halo, halo, halo. Wah, udah on camp, ini dia. Halo mas Herbert, teman-teman pasti udah tau lah ya, mas Herbert ini dari engineering manager dari OVO. Selamat sore mas, selamat bergabung. Yang kedua, ada mas Alfiana Sibuea, beliau ini currently lead engineering di Mekari. Mas Alfiananya belum muncul? Nah, oke. Halo, selamat sore mas, apa kabar? Baik, baik. WFH ya? Iya. Nah, sebelum kita mulai, kita mungkin bisa perkenalan singkat dulu kali ya, dari dua speaker kita. Boleh nggak sih mungkin mulai dari Mas Alfian gitu ya, sebutin nama, terus role-nya, current role-nya saat ini, dan apa ya, mungkin pengen tau, moto sama vision-nya of being software engineer, atau mungkin kenapa sih enjoy jadi software engineer gitu? Oke, mungkin perkenalkan nama saya Alfiana FND Sibuea, tapi kalau misalnya biasa dipanggil Fian. Saya saat ini menjadi lead software engineer untuk di Mekari, untuk melid tim Mekari single sign-on. Jadi, kita punya produk single sign-on di dalam Mekari. Nah, kenapa saya memutuskan menjadi software engineer? Benar. Mungkin, kalau bagi saya software engineering menarik sih. Jadi, di situ kita bisa, selalu ada masalah, dan saya paling suka menyelesaikan masalah sih. Jadi, kayak berpikir gimana caranya supaya kita bisa mengimplement sesuatu, atau memperbaiki sesuatu, seperti itu sih. I see. Thank you, Mas Fian. Selanjutnya dari Mas Herbert, kalian mungkin bisa kenalan, dan penasaran juga, motonya atau vision-nya of being software engineer itu apa sih? Oke. Iya, nama Herbert Bittoru. Sekarang itu role-nya engineering manager di OVO. Sekarang ini aku bantu di dua tim. Jadi, satu itu di tim lending. Jadi, yang mengurusin, kalau misalnya, mungkin teman-teman tahu udah OVO pay later, itu aku bantu mengurus. Satu lagi itu tim yang kita sebutnya tim loyalty. Itu tim yang OVO points. Jadi, segala sesuatu tentang points, tim aku yang bantu mengurus. Terus, untuk motto atau kenapanya ya, sebenarnya mirip-mirip sih ya. Kayak, I like solving problems gitu. Kayak ada masalah gitu, emang suka ngulik lah, suka kayak pengen tahu ini kenapa. Terus, emang dari dulu juga suka main game ya, kan, komputer segala macam. Jadi, emang suka. Banyak apa sih yang suka gamers-gamers yang ada di sini. Banyak, biasa programmer. Jadi, awalnya dari situ sih. Kayak maksudnya, pengen pertama terjun programming kayak, wah, susah banget segala macam. Tapi, kayak setelah berhasil itu ada rasa satisfaction. Kayak, wah nih, yang aku bikin ini bisa dipakai orang loh, bisa bantu orang. Mungkin awalnya dari situ sih. Jadi, apa ya, kesannya ya suka solve problem sama bantu orang sih. Dan, sesuatu yang kalau kita bantu bikin dan bisa dipakai orang, itu beneran satisfying for me sih, gitu. I see. Thank you, Mas Herberg. Dua-duanya punya poin yang sama. Suka solve problem. Nah, di sini kita mau bahas tentang the way to solve that problem harus ada komponen apa sih. Makanya kita punya tema tentang technical documentation. Nah, tanpa berlama-lama nih buat teman-teman yang udah ada di sini, kita akan mulai diskusi kita karena bakal banyak pertanyaan dan tema yang bakal kita discuss yang tentunya pasti bisa teman-teman bawa pulang, gitu ya. Nah, yang pertama nih pertanyaannya. Sebenernya basic question sih, cuma pasti semua partisipan di sini pengen tahu, gitu ya. Apa sih software documentation itu sendiri, gitu ya? Dan, kenapa ya kita mesti allocate waktu untuk melakukan itu, gitu? Mulai dari, mungkin Mas Herberg bisa kasih ininya dulu, insight. Oke, mungkin aku coba jawab deh ya. Kayak apa sih software documentation? Sebenernya, dari aku mungkin definisinya lumayan simple ya. Tapi kayak segala sesuatu yang dalam bentuk tertulis, yang bantu untuk ngebantu gimana cara satu fitur atau satu architecture atau satu website atau flow di dalam sebuah produk. Mungkin aku definisinya itu lah. Kayak simple banget sih in terms of definition ya. Kayak sesuatu yang bisa ngebantu kita ngertiin lah ini produk itu jalannya gimana. Mungkin kasarnya kalau kita analogi di IKEA mungkin kayak cara bikin manualnya, gitu lah. Kayak gimana sih kita bikin meja. Terus, kenapa sih kita butuh documentation? Iya, kenapa kita mesti capek-capek allocate waktu lah untuk bikin itu, gitu ya? Iya. Jadi aku sebenernya ngeliatnya lebih dari bigger picture-nya ya. Mungkin kalau kita ngeliat buat apa sih kayak capek-capek ngerjain kayak gini. Tapi kalau misalnya sebagai engineer, in the end of the day, kita tuh pengen improve, kita punya development velocity, kan? Gimana kita deliver customer value faster to our customers, gitu. In the end of the day kayak gimana sih ide kita ini bisa ke tangan customer? Atau gimana sih sesuatu yang kita kerjain itu bisa nyampe dan bikin impact untuk end users kita, gitu. Jadi sebenernya satu, kenapa kita butuh documentation itu sebenernya bikin semuanya lebih cepat sih. Mungkin kalau kita sering ngeliat, wah gila gue capek-capek nih ngerjain ini, kayak apa sih untungnya. Tapi sebenernya itu bakal membantu di dalam the whole life cycle ya. Mungkin pas kita ngerjainnya ngerasa capek, tapi di dalam satu project itu, kalau kita invest more time in the beginning, kita udah pikirin segala macemnya, oh kita udah pikirin edge case-nya belum, kita udah pikirin belum antar dependency sama orang lain, kita udah pikirin belum kayak kita punya security assessment kayak ada risk nggak, dan segala macem. Sebenernya untuk dengan kita bikin dokumen itu bakal ntar development ke depannya bakal jauh lebih lancar. Terlebih lagi kalau kayak proyek-proyeknya itu proyek-proyek yang besar dan maksudnya setim yang kayak 3-4 orang gitu kan, bakal jauh lebih ini sih, jauh lebih cepat kita ngerjain sesuatunya. Dan juga ini sih kayak mungkin kalau aku sih nggak gitu suka meeting gitu. Jadi bisa mungkin kayak ngapain meeting kalau nggak usah gitu kan. Dan salah satu cara ngurangin meeting yang efektif itu ya, kita punya documentation yang bagus kan. Jadi kalau misalnya ada orang tanya, eh ini gimana sih? Kita tinggal kasih di site atau dimana, nih dokumennya baca sendiri. Nah kayak gitu, menurut aku juga salah satu cara untuk kita lebih increase development velocity ya. Gitu sih. Mungkin segitu dulu dari aku mungkin. Nah, wah udah banyak banget itu mas. Kalau dari Mas Alfian, tadi Mas Herbert sempat singgung ini sih, kalau ada documentation jadi lebih cepat gitu. In terms of lebih cepat yang kayak gimana ya Mas Alfian, bisa tambahin nggak? Mungkin dari pertanyaan yang tadi ada yang mau lebih di-enrich gitu? Ya, mungkin ya. Saya sih sependapat dengan apa yang tadi Mas Herbert bilang ya. Jadi kayak kita itu dengan adanya dokumentasi itu bisa mempercepat software development velocity-nya. Dan sebenarnya documentation itu juga sebagai salah satu bagian dari cara berkomunikasi kita sebagai engineer. Kenapa? Karena kalau misalnya kita, mungkin kalau dokumentasi untuk proyek yang kita kerjakan sendiri, itu kayak yaudah kita tahu apa yang kita kerjakan kan. Tapi ketika kita bekerja dalam tim, itu biasanya kita kan ada butuh komunikasi. Nah, dokumentasi itu mungkin bisa jadi salah satu cara kita berkomunikasi bagaimana kita mensatukan visi ketika kita mau melakukan sesuatu. Misalnya memperbaiki sesuatu atau melakukan implementasi fitur baru misalnya seperti itu. Nah, kenapa bisa jadi sebuah sarana komunikasi kan? Jadi kayak dengan adanya dokumentasi ini, kita dari satu engineer dengan engineer lain tahu apa yang sebenarnya kita harus lakukan ketika kita misalnya ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu. On the same page lah gitu ya. Pastinya setiap pekerjaan itu misalnya, terutama ini yang fitur besar ya, atau fitur yang baru memang diperkenalkan dan baru kita implementasi, biasanya itu membutuhkan satu dokumentasi awal yang menunjukkan satu garis besar atau gambaran yang besar gitu dari apa yang mau kita capaikan. Nah, dari situ biasanya kita pecah-pecahkan pekerjaannya, apalagi ketika kita menganut agile kan. Jadi dalam sprint juga biasanya tugas-tugasnya itu nanti dipecah. Nah, bagaimana satu engineer dengan engineer lain yang mengerti apa yang mau dituju ketika mereka cuma mengerjakan satu bagian yang kecil dari sebuah task itu adalah dengan punya dokumentasi yang bisa menjadi rujukan buat mereka. Oh, ini relatif ke sini nih. Dan nanti, itu juga nanti akan membantu kita jadi kayak saling sesama engineer, saling berkolaborasi satu sama lain. Karena ketika mereka misalnya ada satu bagian yang mungkin menurut mereka, ah ini kayaknya kurang baik. Nah, itu nanti akan memunculkan satu kayak feedback loop di mana kayak misalnya dari satu engineer bilang ke engineer lain bahwa ini kayaknya nggak baik deh. Ini kayaknya lebih baik seperti ini. Nah, nanti di situ juga ada kayak improvement loop juga yang terjadi di mana biasanya juga akan diimplementasi lagi di dalam dokumentasi itu. Nah, ada satu pertanyaan menarik nih ya. Saya quote karena kita ini namanya Agile Ambition, ada satu sum of agile manifesto principle lah. Dia state kayak gini nih buat Mas Herbert dan Mas Vian. Working software over comprehensive documentation gitu ya. Kayaknya sih menurut saya kalau diartikan, apa namanya, harafiah gitu ya, it might lead to some kayak misconception lah gitu. Tapi what do you think? What do you think tentang principle itu? Working software over comprehension kalau kayak harafiahnya, ah yang penting softwarenya jalan kan gitu kan. Ntar dulu lah soal documentations gitu. Gimana Mas Vian dan Mas Herbert? Ini dari, oke. Gimana dari, kalau dari saya sih, menarik sih kalau misalnya untuk terms itu kayak gimana working software over the comprehensive documentation kan. Karena kalau misalnya dari yang dulu, kalau misalnya mungkin kita pernah kerja dulu itu sebelum kita implementasi agile kan. Itu kayak semua hal-hal itu sudah didefinisikan dalam satu dokumen besar lah gitu kan. Dan kebanyakan itu menjadi salah satu menyebabkan kayak ada timbulnya pekerjaan yang molar dari timeline. Terkadang kayak gitu. Kenapa? Karena pada proses di awal kita, contoh yang traditional documentation ketika kita menjelaskan scoop-scoop dari satu gambaran besar menjadi bagian-bagian kecil. Itu kita tidak tahu tuh, maksudnya apakah ini bisa atau enggak kan. Sampai pada akhirnya ketika kita melakukan implementasi, kita baru menyadari, oh ini ternyata enggak bisa gitu kan. Dan timeline yang mungkin diset di awal pada dokumentasi itu mungkin tidak terpenuhi kan. Makanya itu yang menyebabkan kita misalnya di startup itu mengadopsi agile kan. Gimana kita bisa membuat dokumentasi itu sebagai satu kesatuan dalam proses agile kita sehingga tanpa mengurangi velocity yang ada. Ya, seperti itu kan. I see. Nah, kalau dari, oh oh, sorry, sorry. Tapi ya itu maksud saya. Jadi kayak yang menariknya di dokumentasi di agile ini kayak bagaimana sih kita bisa membuat dokumentasi yang komprehensif, tapi juga enggak mengurangi velocity yang ada gitu kan. I see. Tapi juga enggak bertele-tele gitu ya. Iya, seperti itu. Kalau dari Mas Herbert gimana? Setuju enggak sih sama statement itu atau ada sanggahan? Working software over comprehensive documentation. Kalau dari aku sih ngeliatnya it's about basically finding the right balance ya. Maksudnya menurut aku part of working software itu adalah documentation. Kalau misalnya kita bikin sesuatu tapi kita enggak punya yang minimal nih untuk misalnya kita beli IKEA nih kita dapat barang-barangnya tapi kita enggak even bisa bikinnya, it's not a working software. Jadi menurut aku ada sesuatu minimum kayak ada API contract atau whatever that is dan a part of the working software itself, right? Cuman at the same time juga we have to find a good balance between actually how much time we're actually going to put in documentation gitu. Maksudnya kita bisa spend mungkin sebulan untuk satu feature kalau kita mau gitu. Tapi it's the best use of our time. Jadi menurut aku ya itu sejadi ada minimumnya, ada juga yang too much. It's about basically conveying the perfect amount of information lah. Menurut aku itu take skills juga sih kayak apa sih yang sebenarnya... Harus didokumentasikan kayaknya bingung gitu. Dan kayak ada sih yang kayak sebenarnya ini sih enggak usahlah udah kecapkan di sini. Terus tapi mungkin ada sebagian yang sebenarnya satu yang lumayan tricky juga kalau kita sebagai engineer nge-build sesuatu kan. Sebenarnya ada banyak banget knowledge atau informasi yang ada di kepala kita. dan maksudnya misalnya kita bikin dengan cara A. Mungkin sebenarnya kita mikir kita udah pernah pikirin B, C, dan D. Tapi kita jadinya cuman A gitu. Dan menurut aku itu sebenarnya hal-hal kayak gini itu lumayan bagus untuk ditaruh di documentation gitu. Kita udah pikirin B, C, dan D. Cuman gara-gara ini kita milik A misalnya. Jadi itu sih kayak dan kadang-kadang event buat misalnya kita bikin sesuatu hari ini. Mungkin setahun ke depan kita aduh ada bug nih. Kita balik lagi. Terus kita waduh dulu gue mikir apa ya. Itu kejadian sih at least for me ya. Mungkin kalau orang-orang emang memori yang bagus enggak kejadian. Tapi kalau kita punya documentation bagus, kita punya segala macam bagus, kita bisa balik. Oh dulu tuh kita gini-gini gara-gara ini loh. Jadi bisa refer ke situ balik ya. Betul, betul. Wah, aduh baru satu pertanyaan udah kayak rich banget nih. Nah, mungkin orang-orang, eh sorry, attendisnya nanya di sini. What are some practices gitu ya, atau latihan gitu yang Mas Herbert dan Mas Alfian implement untuk membangun budaya, ya ini, bikin dokumentasi ini gitu ya. Apalagi kan Mas Alfian dan Mas Herbert udah punya, udah manage team lah ya. Pasti implement juga tuh culture, documentation, gitu. Gimana sih caranya, mungkin dari Mas Herbert gitu ya, membangun how you make it as a culture, Mas, gitu. Documentation as a culture. Menurut aku sebenarnya satu itu, have the right alignment dan mindset lah gitu. Maksudnya, menurut aku yang paling penting, semua engineer itu ngerti kenapa sih value documentation ini apa gitu. Bukan kayak gara-gara manajer gue nyuruh gitu. Bukan kayak gitu, sebenarnya value-nya apa, ya kan. Itu nomor satu. Menurut aku yang paling penting, semuanya ngerti ini gunanya. Documentation itu untuk apa. Nah, dan setelah itu ya sebenarnya untuk culture, paling gampang itu kalau kita masukin ke dalam kita punya proses, atau kalau kita punya insentif gitu. Ya, aku masukin ke dalam proses itu maksudnya... Maksudnya insentif gimana tuh? Insentif itu maksudnya semacam performance review gitu. Maksudnya performance review kamu berdasarkan salah satu, bukan melulu yang kita nilai, tapi salah satu faktornya itu adalah seberapa bagus kamu technical documentation. Atau mungkin for you to be able to be senior misalnya. Kamu bisa able to provide this level of documentation. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ya udah lead by example sih sebenarnya. Kayak kadang-kadang orang ngomong, lo harus gini, 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 tapi gak ngelakuin sendiri gitu. Tapi, jadi kalau kita mau bikin culture, kita juga harus be a good example. Maksudnya nih, kalau ada yang kurang mungkin aku tambahin, atau kita juga try sebisa mungkin kayak build good documentation, soalnya kebanyakan mungkin yang kalau organization yang engineer-engineer yang masih junior, mereka gak tau eh good documentation itu kayak apa sih. Jadi mungkin kita tidak, nih mungkin aku coba bantuin yang kayak gini, yuk kita bareng-bareng kayak review session segala macem supaya dokumennya bisa evolve bareng-bareng. Jadi memang ada sesi evaluate juga ya di dalam documentation. Jadi sering kali di dalam timnya Mas Herbert nih, sering gak sih ada kayak, gue evaluasi dulu nih documentation anak gue gitu ya, tim gue apakah supaya lebih evolve kan, apa yang ditambahkan. Itu ada gak sih sesi tersendiri, atau itu go with the flow aja sebenarnya? Lumayan ada sih, kayak biasanya. Misalnya kita ada feature baru nih, ada request baru, terus misalnya ada satu PIC-nya nih yang in charge. Terus mungkin dia bakal, oke, mungkin beberapa hari kayak dia bikin documentation-nya di sana. Terus biasa kita kayak, oh yaudah nih, udah beres, minta iputan teman-teman dong, terus kita set up meeting kayak, yaudah kayak ngomong, oh lu udah mikir ini belum? Atau kayak, oh ini bagus nih. Terus kayak, oh ini mungkin kurang diagram-nya, atau apa, dan biasanya dari situ terus kita revise lagi, sampai kita semuanya udah mantep, baru kita mulai development. Biasanya gitu sih. Oh, oh i see. Nah, kalau dari Mas Alvian sendiri, tadi kan kita udah bahas tentang culture gitu ya, mungkin udah Mas Herbert udah yang menjelasin, sedikit banyak tentang how to build documentation culture. yang pertama aku ulang, lead by example. Jadi kita bikin dulu kan, documentation yang oke-nya seperti apa. Paling nggak ada bare minimum, tim kita bisa tahu apa sih yang dibutuhkan ketika kita create documentation. Nah, kalau dari Mas Alvian sendiri gitu ya, ada nggak sih tools-tools yang, apa ya, membantu kita untuk bikin documentation lebih efektif, terus nggak wasting our time gitu ya, Mas Vian. terus pernah pakai cara-cara apa gitu untuk create documentation yang efektif. Oke, mungkin kalau dari tools-tools itu sih, kalau misalnya dari Makaris sendiri kan, kita pakai conference untuk manage dokumentasinya sendiri. Dan ini biasanya ada satu software atau satu platform yang digunakan perusahaan di mana tools tersebut dipakai untuk dokumentasi dari perusahaan itu kan. Jadi, mungkin bukan conference, mungkin bisa Google Docs dan lain-lain. Nah, tapi kalau di Makaris sendiri, kita pakai conference untuk centralized documentation di situ. Nah, selain itu, kalau misalnya kita lihat software documentation, itu kan nggak melulu soal ini, apa, soal kata-kata ya kan. Terkadang kita harus menggambarkan flow-nya gimana sih, strukturnya gimana sih. Diagram-nya gimana sih. Iya, diagram-nya gimana sih. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri, itu saya sering kalau misalnya, mungkin dari teman-teman di sini juga sering udah pakai ya, namanya Draw.io. Itu membantu kita dalam membuat diagram atau struktur yang bisa membantu menjelaskan lagi, lebih lagi suatu dokumentasi. Tapi kita juga bisa pakai software-software lain. contoh misalnya ada lucid chart kan. Itu juga bisa dipakai. Tapi seenggaknya ada sesuatu yang bisa kita pakai untuk menggambarkan lebih jauh lagi kata-kata yang udah kita taruh di dokumentasi. Jadi, seenggak orang itu lebih mengerti, oh, flow-nya itu ternyata begini. Karena biasanya gambar itu lebih membantu daripada kata-kata kan. Lebih simple ya, daripada kata-kata, tiga paragraf gitu ya, tahu-tahu gambar yang sebaris. Iya, seperti itu. Nah, mungkin selain itu juga selain diagram ya, kadang-kadang kalau misalnya tergantung programming language-nya sendiri ya, kalau misalnya di tim saya, itu kan kita pakai Ruby. Nah, itu biasanya kita ada ada satu format comment namanya YART yang kita pakai biasanya itu membantu kita dalam melakukan development. karena ini mungkin dokumentasi, bukan dokumentasi fitur ya, tapi dokumentasi functionality yang emang ada di dalam sebuah kodenya itu. Jadi, nantinya ketika misalnya ada developer yang mau mengerjakan satu fitur dan menggunakan satu metode tertentu dalam kode yang udah kita buat, dia tuh tinggal ibaratnya ketik nama metodenya dan langsung ada penjelasannya tuh. Ini metodenya apa sih? Buat apa? Terus parameternya apa? Nah, itu mungkin jadi salah satu part documentation, tapi documentation secara teknikal ke arah kode ya, kode flow-nya itu. Ya, tapi ya terkadang juga kalau dari saya sering juga pakai Google Docs, terutama kalau misalnya, Google Docs biasanya saya pakai buat core-coretan. Kalau misalnya lagi mau ada planning untuk mengerjakan sesuatu dan di situ saya biasanya mengerjakan di situ ketika udah siap baru masukin di conference. Walaupun sebenarnya bisa dimasukin conference juga kan, tapi mungkin udah kebiasaan sih tadi. Untuk ini, file pribadi. Iya, file pribadi. Nah, jadi sebenarnya untuk teman-teman di sini dari ulasannya Mas Fian pun kayaknya nggak butuh sesuatu yang super, apa ya, super high-tech banget ya untuk memulai budaya documentation gitu ya. kita pakai Google Docs aja bisa kita mulai, at least kita punya bare minimum apa aja sih yang harus ada gitu ya di dalam technical documentation kita. Nah, karena tadi kita udah bahas nih tools-nya apa aja, terus dari segi culture, Mas Herbert juga udah jelasin, ada sisi evaluate-nya supaya bisa evolve, terus kemudian kita masukkan ke dalam part of performance gitu ya, supaya itu jadi kebiasaan baik kita as a software engineer. Nah, buat Mas Herbert sendiri nih, aku pengen tahu sih kapan sih waktunya gitu ya, karena tadi kan Mas Herbert sempat mention kita masukkan ke dalam proses nih, documentation-nya itu kita masukkan ke dalam part of development process gitu. Kapan sih waktu yang paling tepat gitu ya, sama efektif buat kita bikin itu, technical documentation-nya, apakah before gitu ya, before kita develop sesuatu product gitu, atau di tengah-tengah, atau malah di akhir setelah udah jadi, karena tadi ada misconception dari agile state, apa namanya, working software over documentation, akhirnya documentation-nya di, di belakang gitu. Kayak, is it better to do before, before you starting the coach, during, atau malah setelahnya gitu? Kalau menurut aku, justru butuh tiga-tiganya. Tapi mungkin yang paling important itu before. Jadi sebenarnya, aku percaya kayak, before writing the first line of code, you should know what you're building. And actually building technical documentation itu, membantu untuk mencurahkan apa yang kita bikin. mungkin sebelumnya, kayak mungkin kita bisa bikin semacam technical design documentation, atau API contract, atau database schema, sequence diagram, itu biasa kita bikinnya sebelum kan. Kayak, kasarnya itu lah manual yang kita bakal ikutin sebelum kita mulai. Tapi orang kadang lupa juga, that's not the only way of, the only form of documentation gitu. Menurut aku ada juga, tipe-tipe lain, di mana documentation itu bisa dilakukan saat atau setelah coding. Jadi misalnya, kalau lagi coding nih, menurut aku itu, kita juga bisa bikin documentation saat kita coding. Contohnya dengan, kalau misalnya yang suka coding, kita bisa tulis comment kan di dalam kita, kita punya logic. Kenapa sih? Mungkin kita bisa baca, oh ini ngelakuin ini. Tapi kadang orang yang nggak tahu itu, kenapa orang, kenapa kita masukin logic ini? Jadi satu, kita bisa dokumen di, kita punya coding. Dan yang kedua itu, kita juga bisa bikin dokumen di commit message. Jadi, commit message itu by default, answer to questions, kayak, who and when. Soalnya pas ada timestamp-nya, misalnya jam berapa, sama author-nya kan, misalnya Mas Alvian atau Herbert. Tapi menurut aku, good commit message itu, commit message yang explain why. Jadi kita biasa bisa tulis di description, kayak, oke ini itu perubahan untuk bla 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 bla. Konteksnya gini-gini-gini, kita pernah consider gini-gini ini, karena ini-ini, terus kita cara ngetesnya gimana. Dan menurut aku ini itu, sangat-sangat valuable ya. Soalnya apalagi kita ngelakuin sesuatu tentang bug fix gitu. Terus 6 bulan ke depan, aduh kenapa ya bikin kayak gini. Kita tinggal easily get blame, liat, oh exactly gitu. Jadi menurut aku juga, mungkin salah satu yang overlook ya, kayak orang gak ngeliat, ah commit, gak penting lah. Dan menurut aku kayak, building a good commit message, is actually a skill juga. Dan mungkin aku kategoriin sebagai, technical documentation juga. Terus yang terakhir itu, setelah coding. Jadi, mungkin kayak setelah coding, udah future kita live di production. Terus, let's say, ada incident nih, kayak salah behavior, atau misalnya punya kita down gitu. Dan mungkin kayak kebanyakan practice yang teman-teman pakai ya, RCA atau post-mortem kan. Kita post-analisis, kenapa sih kejadian kayak gini. Dan menurut aku itu juga salah satu bentuk dari technical documentation yang sangat penting ya. Gimana kita bisa bikin satu konten untuk learning satu company. kayak, oh, dulu nih peradaan kejadian kayak gini. Kita pelajarannya apa, supaya kita ke depannya mencegah ini untuk terjadi. Nah, dan yang terakhir ini, yang mungkin, halo, internet aku masih dengar, masih jelas? Masih, tapi sedikit putus-putus, Mas. Agak putus-putus tadi. Sebentar. Sudah aman belum sekarang? Udah sih. Oke, oke. Iya, mungkin yang, yang mungkin salah satu yang paling penting itu, klien saya setelah kita ngerjain nih, terus ada penerbahan. Terus yaudah, fiturnya berubah dong. Kebanyakan orang itu nggak balik dan benerin documentation-nya. Jadi, kodenya dirubah, tapi nggak ada penjelasannya. Dokumennya nggak berubah. Dan menurut aku itu, dokumen yang nggak akurat itu actually sangat-sangat bad ya. Kayak maksudnya, mendingan nggak ada dokumentasi daripada kita baca sesuatu yang salah gitu. Jadi, mungkin itu yang menurut aku juga lumayan penting, tapi orang suka overlook gitu. Ah, gue udah bikin pertama, yaudah. Tapi sebenarnya kita tuh sebagai developer, one of our... Updated itu ya, harus. Updated, iya. Itu sih. Thank you, thank you, Mas Herbert. Kalau dari Mas Vian sendiri nih, setuju nggak sih memang ada titik berat di before doing development gitu ya? Atau malah Mas Vian punya perspektif yang berbeda nih? Dari kapan sih kita harus bikin technical documentation-nya itu sendiri? Mungkin dari pengalamannya Mas Vian, yang paling works di Mas Vian yang mana tuh? Oh, iya. Biasanya emang saya setuju sih dengan tadi penyataan dari Mas Herbert. Jadi kayak dari awal itu memang paling penting mungkin ya. Mungkin yang paling penting itu di awal. Kenapa? Karena di situ jadi referensi ketika nanti kita akan mengerjakan atau referensi ketika proyek atau fitur itu selesai kan? Kalau di, contoh kalau misalnya di Makarik sendiri kan kita biasanya di awal proyek, terutama proyek-proyek yang emang cakupannya besar, kita ada purpose namanya RFC. RFC kan? Request for Comment. Jadi itu dokumentasi di mana kita sebagai engineer tuh kayak menuangkan ide-ide kita. Jadi kayak gimana sih bagusnya untuk nanti fitur yang dibuat atau misalnya service baru yang dibuat nah nanti dari situ akan ada proses feedback sebelum pada akhirnya diputuskan untuk emang dijalankan gitu. Nah dari tapi kan itu cakupannya masih di awal. Nah dari awal itu memang yang sangat penting. Kenapa penting? Ya tadi itu akan menjadi referensi kita ketika nanti engineer-engineernya mulai mengerjakan pekerjaannya. Nah tapi ya tadi setuju juga kayak commit terus comment di kode itu juga emang penting banget. Kenapa? Karena ya terkadang kalau misalnya terkadang kalau comment dan commit message ya tentunya itu membantu banget kalau misalnya ada isu bug tadi juga udah disebutkan ya. Jadi kalau misalnya ada isu bug kita bisa langsung referensi di situ. Jadi mungkin buat teman-teman yang engineer juga di sini kayak usahakan kalau kita misalnya tadi juga udah disebutkan sama Mas Herbert kan jadi kayak ketika kita membuat sebuah commit itu diharapkan kita menjelaskan apa sih isi commit itu apa sih kenapa kita begitu ya kan. Karena ya walaupun pas kita mengerjakannya itu kita merasa yaudah semuanya tahu tapi kan kita nggak tahu nanti kalau misalnya tiba-tiba kita udah resign terus tiba-tiba ada orang baru yang masuk dan nggak tahu apa-apa tiba-tiba ya kan. Kalau misalnya commitnya nggak jelas nah itu mungkin membantu dan kalau misalnya itu mungkin tadi di tengah-tengah ya kalau misalnya di akhir itu mungkin sekedar finishing kalau menurut saya jadi kayak oke kita udah punya nih dokumentasi dari awal terus di kode juga ada nah itu kita cuman ngerapiin aja untuk biasanya kalau di desa itu ngerapiin aja supaya kadang-kadang di awal itu kita cuman mungkin ada beberapa yang udah lengkap beberapa yang belum karena kita asal apa yang penting yang tahu pas kita dokumentasi awal itu kan engineer-engineer yang sekarang kerja gimana kalau misalnya nanti ada engineer baru yang datang biasanya saya ngerapiin lagi sedikit paling cuman nambah-nambah kata-kata supaya lebih mudah dipahami gitu ya iya lebih mudah dipahami kenapa sini kenapa sini dan ya tadi juga setuju dengan pernyataan Mas Herber jadi nantinya kita juga dokumentasi ini nggak cuman kita tulis sekali karena ada kemungkinan kita berubah fitur itu ya kan mungkin atas request product atau ada bug ya kan nah kita juga harus terus melakukan update dari si dokumentasi itu supaya itu dokumentasi terus terbarui jadi kita tadi mungkin juga ada dibilang sama Mas Herber jadi kita nggak melihat referensi dokumentasi yang salah mungkin itu sih i see thank you thank you Mas Yana mungkin ngingetin juga sih buat teman-teman yang udah punya segudang pertanyaan nih dari tadi daripada lupa mendingan bisa diput di Q&A gitu ya nanti setelah sesi ini kita akan bantu Mas Vian dan Mas Herber akan coba menjawab gitu ya dan kita jadikan bahan diskusi nah seperti yang kita pernah dengar gitu ya di salah satu jail manifesto tadi sih di depan saya udah bilang it claims working software over comprehensive documentation jadi seakan-akan memahaminya tuh bahwa kalau when we working with agile methodology gitu ya kita tuh reject all documentation padahal itu salah gitu kan berhubung ini namanya agile ambitions padahal itu tuh salah gitu kita tetap butuh segala sesuatu dokumentasi ini untuk apa sih gitu ya tadi udah kita bahas mungkin aku recap lagi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya biar teman-teman juga yang baru join dapat apa namanya exposure-nya gitu ya let me summarize untuk apa mengapa alasannya kita membutuhkan dan tetap harus membuat technical documentation yang pertama pasti feasibility to stakeholders gitu ya jadi itulah gaya berkomunikasi salah tools komunikasi kita gitu ya untuk menjelaskan code kita untuk menjelaskan fitur yang kita buat gitu lah ya rasanya kalau kita mau apa solving the problem kalau kata mas Herbert dan mas Vian tadi sukanya solving the problem kalau apa namanya produknya udah ada tapi kita yang mau meneruskan solving the problem ini buntu gitu ya jadi bingung juga chaos kemudian yang kedua meningkatkan mungkin rasa secure customer-nya kalau tadi di relate sama case-nya IKEA kayaknya mas Herbert lagi suka ke IKEA kali ya case-nya semuanya IKEA jadi rasa secure customer kenapa? karena dia tahu software ini bisa digunakan ada guidance-nya untuk dia gitu ya kemudian yang ketiga untuk keep track everything in project juga apakah ini memang berjalan fungsi ini berjalan gitu jadi kita bisa tahu bahwa produk kita going well kemudian yang keempat karena kita selalu as software engineer itu kerjanya selalu dalam tim gitu ya kita kebanyakan kebanyakan kita bekerja dalam tim jadi itu penting juga untuk kita sharing knowledge ya as a training materials yang bisa kita share buat tim member yang sekarang kerja sama kita atau yang nanti tim member baru mungkin kita gak akan selalu udah di produk ini so ada pernah temen saya pernah bilang kalau abis dibantu gitu dia akan bilang biasamu abadi ya jadi kalau misalnya software engineer nih bikin documentation gitu ya technical documentation selalu ada disitu footprintnya guys nah pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan terakhir nih yang pasti ditunggu-tunggu sama semua attendees disini tentang pasti gimana sih caranya do you have any particular steps atau tips gitu ya practical tips yang mas Vian dan mas Herbert pernah terapkan dan bisa share disini gitu tentang gimana cara yang efektif bikin bikin documentations improve kualitasnya dan akhirnya juga documentations itu berguna untuk team dan mungkin cross team sih mungkin dari mas Vian dulu kali ya oke mungkin kalau dari saya sih ya tadi step-stepnya ya gitu gimana sih dokumentasi kan dokumentasi itu gimana sih cara buatnya pertama kan ya ditulis kan gimana cara kita memulai belajar cara membuat dokumentasi yang baik ya kita coba menulis gitu kan nah terkadang-kadang mungkin ini mungkin ini sih saya juga pernah pengalaman jadi kayak ada beberapa mungkin orang yang malu menulis dokumentasi kenapa karena mungkin skill bahasa Inggrisnya kurang ya kan misalnya gitu kan nah itu kan menarik kan jadi kayak mereka masa minder ketika memang skill bahasa Inggrisnya kurang mungkin kosa katanya kurang ya kan jadi minder untuk melakukan dokumentasi yang kebanyakan kalau kita lihat pakai bahasa Inggris kalau misalnya kita lihat di perusahaan-perusaha startup kan nah mungkin kalau tips dari saya ya ini aja pakai Google Translate jadi yang penting kita tahu kan maksudnya jadi kita tulis bahasa Indonesia kita translate ya kan kalau memang kita kurang pede nanti kan pada akhirnya kita tahu nih ini artinya apa ini artinya ini artinya apa apa kan jadi kayak mungkin itu satu jadi kayak gimana cara seiring waktu akan pasti lebih baik lah ya karena terbiasa ibaratnya kalau misalnya kita ya sama lah kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris kalau misalnya kita ngomongnya terus-terusan juga akan menjadi ahli kan nah sama halnya dengan dokumentasi kalau misalnya kita bisa menulis dokumentasi itu dan kita coba terus-terus kita kita coba buat dokumentasi kita akan jadi semakin terbiasa nah terus mungkin yang kedua dari saya tipsnya adalah coba aja baca-baca dari open source documentation yang ada kalau misalnya kita kadang develop sesuatu misalnya dari pakai kalau dari contoh mungkin dari saya pakai ruby on rails kan mereka kan ada dokumentasinya kan dengan kita baca kita tahu tuh stylenya gimana sih sebenarnya dokumentasi apa sih pertama yang harus kita tulis buat dalam dokumentasi kita kan biasanya kan ada introduction dan lain-lain kan tapi dengan kita ikut baca disitu nggak cuman nyari nggak cuman cari maksudnya fixes ketika kita ada bug aja gitu loh jadi kita juga kadang-kadang ikut baca sehingga kita tahu tuh style-stylenya yang bisa kita mungkin ikutin ketika kita memang menulis dokumentasi nah mungkin yang terakhir kalau dari saya sih dibawa asik aja gitu loh apa tuh dibawa asik aja gimana tuh kayaknya terkadang kalau misalnya kita denger dokumentasi kan kayak oke dokumentasi ini harus formal gitu ya kita harus memikirkan kata-kata yang bener-bener super formal yang kayak kadang-kadang kita mikir nih gimana sih cara meniklannya kan tapi kalau menurut saya ya dibawa asik aja kadang kalau misalnya bahkan kadang kalau saya sering dokumentasi saya sering dibawa santai gitu bahasa-bahasanya santai gitu jadi gak terlalu gak terlalu strik ketika ingin mencapai sesuatu karena pada dasarnya nanti dokumentasi kan dibaca oleh orang kan kita juga gak mau bikin orangnya bingung terhadap apa yang kita tuliskan makanya kita perlu menyampaikannya dengan bahasa yang kita nyaman dan mereka juga nyaman gitu kan itu mungkin salah satu insightnya aja dari saya nah ada yang ditambahin gak mas Herbert nih yang practically orang-orang biasanya orang bingung apa ya yang mau didokumentasikan saking udah banyak yang dikerjain kalau dia bikin technical documentation-nya kayak udah di belakang gitu kan jadi menerjemahkan apa yang udah dikerjain itu susah gitu gimana sih tipsnya untuk bikin documentation itu lebih apa ya lebih straight to the point terus kemudian juga ya lebih berguna lah ya untuk team member atau cross function yang lain mungkin jawab pertanyaan itu nomor satu ya apa ya mungkin kita taruh diri kita di posisi nih gue developer baru join gue gak punya penerbangan apa-apa gimana caranya kita bikin sesuatu gak terlalu banyak sampai bacanya bosen tapi at the same time give just enough information supaya oke dalam dengan baca ini mungkin developer yang baru ini mungkin bisa dapat 70 atau 80% dari konteks mungkin satu kita mungkin kita bisa tempatin diri oke kalau misalnya ada beneran nih developer baru join team kita apa aja sih kira-kira yang dibutuhin satu itu kan dan nomor dua itu selalu menurut aku tanya feedback sama collaborate sama orang lain gitu ya kan maksudnya nih kira-kira kalau udah ini yang udah aku bikin nih lu ngerti gak dan gak harus juga dari tim kita gitu mungkin ada tim lain yang mau integrasi sama kita kalau misalnya gue kasih ini lu ngerti gak mungkin salah satu contohnya kayak gitu kali ya dan menurut aku jangan takut untuk ini ya mungkin tadi mas Vian juga bilang kayak harus kata-katanya baku atau ada inggrisnya gak cuman menurut aku it fits the purpose gitu daripada kita terlalu perfeksionis jadi gak bikin apa-apa mending kita bikin sesuatu gitu kayak mungkin mas Vian yang bawa asik lah terserah kata-katanya apa yang paling penting itu itu akurat jadi asal itu menyampaikan informasi yang tepat dan orang bisa ngerti ya gak peduli lah mau bahasannya apa kayak mau kita pakai meme kayak mau pakai apapun yang penting orang yang baca itu ngerti gitu dan ya sih menurut aku kayak learning from experience kayak kayak beberapa developer-developer yang beneran I look up to gitu kayak wah ini orang hebat banget biasanya kalau kalau aku lihat orang-orang seperti itu mereka punya quality documentation juga bagus banget dan mereka selalu kasih documentation jadi mungkin juga apa yang dibawa itu sebagai mungkin kalau aku sering ngomong ke teman-teman di tim aku kayak yaudah kalau ada masalah atau apa kita jadiin tim kita ini sebagai tempat buat kita belajar bareng gitu kita kita sebagai engineer sebagai apapun itu dan kita belajar bareng dan jadi sama juga halnya dengan documentation gitu practice makes perfect kayak just pertama kita coding mau if statement satu lain aja setengah mati sekarang yaudah ya sama juga dengan documentation gitu dengan semakin kita banyak ngelakuin dengan not only ngelakuin tapi juga ngebacai dua-duanya lama-lama juga kita jadi biasa dan lama-lama udah jadi habit gitu dan ya gitu sih kayak pelan-pelan jangan takut salah salah pun bisa dibenerin kok tinggal di edit minta-minta temen aja dan open kalau ini adalah salah satu salah satu venue kita untuk belajar dan berkembang sebagai engineer I see wow gimana temen-temen udah wah udah banyak pertanyaan yang masuk nih mas setelah tips and tricks yang terakhir nah mungkin Yovani boleh minta tolong ada sedikit slide nah ini buat temen-temen kali ya nah ini satu summary yang oke satu summary yang the value of technical documentation ya in Agile jadi temen-temen bisa lihat mungkin aku bisa recap gitu ya dari slide ini summary-nya review session gitu ya yang pertama kita juga butuh review session untuk bikin technical documentation kita lebih evolve terus kemudian yang kedua kita harus share sama seeking feedback atau comments gitu jadi kayak kita juga butuh have more seniors to put comment on it kita kan belajar dari orang yang juga lebih senior dari kita gitu jadi kita membiasakan bikin feedback loop cepat sehingga kita tahu apa yang harus kita fixing kita tahu apa yang harus kita tambahin supaya documentation itu lebih valid lagi lebih accurate lagi terus kemudian yang ketiga mungkin kalau aku recap lebih kayak make it a habit just do it to write just do it just try to write gitu ya jangan takut jangan malu kalau biasanya technical documentation itu memang written in English atau mas Vian pede aja translate aja dulu di Google Translate gitu ya by the time kita akan lebih lebih fasih lah ya gitu lebih fasih untuk tahu apa yang mau kita dokumentasikan dan kita juga jadi tahu nih needs dari team kita tuh apa sih sehingga kita bisa juga pakai bahasa yang mungkin lebih dimengerti team member kita terus kemudian jangan lupa untuk update keep it updated karena dokumentasi yang salah itu malah bikin chaos gitu ya lebih baik nggak ada katanya kata mas Herbert lebih baik nggak ada deh daripada gue baca dokumentasi yang salah gitu ya dan ya some documentation better some documentation better than no documentation tapi wrong documentation is worse than no documentation katanya jadi kalau baca yang salah malah kita ke arah yang salah gitu kira-kira ini tips dan summary yang ada dalam diskusi kita thank you banget nih mas Fian sama mas Herbert udah mau sharing banyak tentang how to build culture untuk membiasakan diri bikin technical documentation dan sepenting apa itu untuk di software development nah sekarang kita mau beralih ke Q&A gitu ya Q&A nah ini mungkin masa saya bisa lihat juga di box Q&A mungkin aku akan pilih nih dari Nur Hikmah Ilmi pertanyaannya gini more detailed documentation will take more time to make jadi lebih detail lebih sempurna pasti consume waktu kita lebih banyak gimana ngimbangin waktu yang digunakan untuk membuat documentation dan waktu untuk develop the code apalagi kalau yang bikin documentation-nya juga senior engineer-nya ya maksudnya SA itu ya nah gimana nih oh software engineer nah gimana nih kalau dari mas Herbert mungkin bisa bantu jawab nih yang gini menurut aku ini game kayak gini itu gak ada kayak yaudah rumusnya kita misalnya dokumentasi 10% dari total project atau kita harus rumus bakunya gak ada gitu ya sebenarnya gak ada sih kayak menurut aku ini lebih art dan sains ya dan menurut aku salah satu yang bisa bantu what the right balance itu experience right dan if you don't have that experience kan misalnya masih baru dan segala macem you can always ask your team members your managers mungkin mereka juga punya mereka ada experience sendiri mereka punya perspektif sendiri ya cuman it's about finding right balance kayak again kayak aku bisa bilang mungkin kita bisa bikin documentation sebulan coding 2 minggu tapi mungkin itu not the best way the best use our time kan atau mungkin juga bisa satu hari dokumentasi bikin feature 6 bulan itu juga mungkin gak bagus gitu dan mungkin ini sesuatu yang apa ya mungkin take practice lah dan just ya mungkin ask your team members ask your managers kayak mungkin dari situ oh mungkin project ini kayak kita kayak gini oh kurang nih terus project depan wah ini kebanyakan documentationnya mungkin dari situ mungkin bisa find a good balance dan dari situ lah again kayak make it a habit gitu sih mungkin dari aku nah kalau dari mas Vian gimana nih ada gak oh iya kalau dari saya sih imbangin waktunya gimana ini ya ini menarik sih imbangin waktunya gimana ya kan kalau dari saya pribadi mungkin coba kita buat karena terkadang kalau misalnya kita mikir dokumentasi itu apa sih dokumentasi pokoknya yang menyeluruh semuanya semua aspek di cover ya kan tapi kalau misalnya kita terus-terusaha lebih awal kan dokumentasi adalah bagaimana kita mendokumentasikan sebuah apa yang akan kita rencanakan kan dan tadi yang mungkin juga kita udah bahas ya sebelumnya itu kayak dokumentasi itu gak mungkin harus ada di awal sebagai gambaran besar tapi sebagai itu juga bisa kita kerjakan ketika emang kita mengerjakan kodenya nah menariknya gini loh jadi kayak di awal itu mungkin kita cuma isinya biasanya ya kalau dari saya adalah kita ada ada sebuah meeting misalnya kita mau buat sebuah fitur kita ada sebuah meeting nah di meeting itu biasanya kita ngobrol nih oke kita mau buat apa ini kayak gimana harus kayak gimana kayak gimana kita butuhnya apa nah itu biasanya saya bikin catatan kecil disitu ibarat catatan meeting catatan meeting itu sebenarnya juga bisa dibakai sebagai base untuk dokumentasi untuk awal mula dari dokumentasi kita kan nah nanti ketika kita satu engineer dengan engineer lain udah tahu apa yang mau dikerjakan kita akan ngikutin dokumentasi simple itu nah kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita misalnya kita nemu oh ternyata library ini gak bisa connect kalau pakai ini kita harus pakai yang lain nah kita kan terus nanti memutuskan pakai yang lain nah ketika kita memutuskan untuk merubah scoop atau apa dari dokumentasi yang awal di meeting tadi ya kita juga ikut rubah dikit di halaman dokumentasinya kita yang tadinya pakai ini ganti jadi yang lain gitu kan nah seiring kalau misalnya kita melakukan hal itu nanti pada akhirnya ketika kita selesai project itu nanti dokumentasinya udah kebuat sendiri lengkap sendiri lengkap sendiri ya kan dan akhirnya kita cuma ngerapin oke ini ditaruh di atas copy pass taruh di bawah ini teratas supaya dia rapi kan nah itu juga bisa menarik jadi dokumentasi ketika dari awal sampai selesai itu kita kerjaan sedikit-sedikit tapi akhirnya pada ini tapi ya mungkin mungkin kita harus ganti perspektif kita dulu sih untuk mengenai dokumentasi karena mungkin kalau kita bekerja di perusahaan mungkin kadang-kadang perusahaan ada kayak oke dokumentasi harus detail ternyata gak harus detail kan apalagi kalau kita mau mengenut agile kan gimana life skill-nya itu harus cepat gitu oh iya sih nah itu udah menjawab banget menurut saya gimana mas ilmi semoga menjawab ya nah yang kedua nih pertanyaannya dari mbak Stephanie nih apa poin penting yang harus di cover nih mas di sebuah technical documentation jadi mungkin pointersnya misalnya backgroundnya atau apa namanya flow flownya seperti apa gitu kali ya sehingga new team member bisa dapat informasi gitu ya bisa dapat konteks tambahan di luar dari baca code-nya itu sendiri gitu gimana kalau dari mas Herbert poin-poin poin-poinnya apa sih yang bisa di cover di dalam sebuah technical documentation tadi udah dijawab sih sama kayak konteksnya segala macam cuman ini sih mungkin apa ya salah satu yang orang biasa yang gak kalah pentingnya itu adalah kenapa salah satu keputusan itu dibuat misalnya tadi mas Fian mungkin bilang kenapa kita pakai library ini atau mungkin kalau misalnya lebih teknik kayak kenapa kita database-nya pakai ini atau kita kenapa sih kita punya casing strategi kita kayak gini mungkin kita bisa easily lihat oh yaudah kodenya kayak gini kita pakai ini tapi mungkin sesuatu yang gak kalah pentingnya itu kayak oh kita tuh pakai ini soalnya teknologinya tuh gini-gini mungkin kayak gini juga bisa dimasukin ya kayak kayak in the end of the day itu kayak menurut aku teknikal dokumentation should be able to aduh potes-potes tuh pasti dan itu siapa dan mungkin dengan ngasih konteks nih tujuannya ini untuk membantu user kita saya juga sih mungkin dijawabnya cuman lebih kenapa ini sesuatu melulu ke developers kalau sebisa mungkin dipaparkan bakal bakal lebih helpful sih gitu I see I see Mas Herbert koneksinya sedikit gak lancar ya putus-putus sedikit nah mungkin sambil dengu Mas Herbert kita nanya Mas Alfian dulu kali nah biasanya Mas Alfian nih ini pertanyaan yang sama gitu ya poin penting yang biasanya Mas Alfian terapkan kalau lagi bikin technical documentation itu apa aja sih gitu ya mungkin kalau poin pentingnya yang harus di cover gitu yang harus di cover ya mungkin backgroundnya dulu ya background dari dokumentasi itu kenapa itu dibuat kan tapi itu biasanya gak terlalu gak terlalu banyak lah kayak satu dua kalimat dan juga itu cuma buat ngasih tau aja orang yang bener-bener pertama apa engineer baru itu bener-bener tau itu dokumenter buat apa gitu kan yang paling selanjutnya itu adalah flow atau misalnya struktur functionality flow dari apa yang mau kita buat ya kan functionality flow terutama itu mungkin bisa banyak ya kenapa? karena kalau misalnya kita bicara service baru kan berarti ada banyak fitur di dalamnya kalau misalnya kita bicara tentang skupnya ke fitur itu mungkin flow-nya sedikit kan nah tapi dari dari situ juga kita bisa lihat jadi kayak seenggaknya setiap orang yang ada di project itu bisa tau oke kita setuju flow-nya kayak gini kita setuju alurnya akan seperti itu mungkin itu yang penting ya kan dan sisa-sisanya itu biasanya cuman gimana sih cara kita mencapai apa yang udah didefinisikan di flow itu ya kan mungkin kita bisa set mungkin oke secara teknikal ya oke mungkin kita pakai programming language ini kita pakai database ini tapi kan pada ujungnya kalau misalnya hal-hal tersebut gak bisa kita eh hal-hal tersebut gak membuat kita bisa mencapai flow yang udah ditentukan kan percuma pada akhirnya nanti kita akan ganti tools lain ganti programming language lain ya kan seperti itu tapi ya itu mungkin intinya adalah yang paling utama adalah flow-nya sendiri karena flow itu nanti akan menjelaskan apa yang mau kita buat sih sebenarnya gitu dari situ sih i see i see jadi udah konteksnya terus kemudian flow functionality-nya itu sendiri sisa-sisanya nah berarti sebenarnya yang penting tuh ada dua poin besar itu yang lain sisa-sisanya gimana caranya kita menjelaskan gimana caranya kita achieve goals-nya itu gitu kan apa yang kita lakukan step by step-nya kita documentize di situ thank you nih mas Vian nah ini ada pertanyaan menarik juga dari Stephen Andianto dia ada dua tiga poin tapi poin pertama sama poin kedua kayaknya kita udah sedikit banyak discuss kali ya dari tadi gitu poin ketiga nih kalau software engineer biasanya bingung nih bikin dokumentasi kalau terlalu teknikal banyak yang bingung kalau terlalu general juga dev teamnya tanya yang lebih detail gitu ya gimana caranya apakah harus dibuat keduanya gimana mas Herbert apakah harus dibuat keduanya dari segi yang kontekstual sama yang teknikal gitu atau apa yang bisa combine mungkin ya sebenarnya satu sebenarnya kita harus tahu sih kayak audience dari teknikal dokumentisan kita ini untuk siapa mungkin kalau audience-nya untuk team member atau untuk dipakai sama team lain mungkin itu semakin banyak detail semakin bagus kan kayak ini IP kontrak kita gimana flow kita gimana error code-nya apa segala macem tapi kalau misalnya sebenarnya audience-nya itu untuk orang product atau orang operations mungkin jawabannya itu bukan technical documentation tapi mungkin kita bisa ada product PRD gitu kalau di OVOC kita nebutnya product requirement documentation dan segala macem dan ya jadi sebenarnya balik lagi tergantung audience kita siapa dan menurut aku juga gak make sense kita masukin semua product konteks sama technical konteks di dalam satu dokumen jadi mungkin ada satu yang untuk audience-nya untuk product mungkin satu lagi audience-nya untuk technical jadi menurut aku make sense untuk dibuat dua documentation tapi mungkin kalau untuk yang product mungkin kita bantu bikin tapi mungkin orang produknya yang bikin gitu sih mungkin gitu dari aku oke oke nah jadi semoga menjawab ya Stephen kata mas Herbert tergantung audience-nya sih jadi gak perlu melulu bikin dua-duanya gitu kalau misalnya audience-nya engineer ya more detail lebih baik gitu kan berarti kalau tujuan dokumentasinya untuk teman-teman product atau teman-teman operational gitu rasanya yang kontekstual dan step-by-step functionality-nya itu lebih works buat mereka jadi lebih paham gitu kan nah pertanyaan berikutnya mungkin untuk mas Vian nih kira-kira approach apa yang perlu dilakukan jika ada member engineer yang agak kurang mau consider untuk mengikuti pedoman dev yang udah di-define di tag document dan lebih cenderung milih untuk mengikuti misalnya pakai the way-nya dia sendiri lah gitu ya dalam kontribusi di workflow development team jadi udah ada dokumentasinya nih dibuat gitu kan ya tapi dia mau explore lah intinya gitu gak mau ikutin itu dulu kira-kira gimana sih caranya supaya si engineer tersebut at least ikutin dulu nih karena kan kita udah punya bare minimum atau apa ya ya dokumentasi yang udah kita sepakati bersama gitu nah ini menarik sih jadi bagaimana sih kalau misalnya tiba-tiba ini dalam team nih tadi kita bahas teknikal terus ini mungkin menarik sih kenapa karena biasanya yang melakukan hal ini adalah engineer baru yang baru gabung karena dia kan dari ekspos kena dari luar kan jadi kayak oke di tempat lama gak kayak gini tapi di sini tuh beda jadi dia pengen mengusulkan yang baru kan ini menarik sih jadi kayak kalau menurut saya sih kita sebagai mungkin kalau misalnya dari sisi lead atau misalnya engineering manager kita harus kayak tetap terbuka gitu loh oke apa sih yang mau diusulkan maunya kayak gimana yang diusulkan sama engineernya kayak gimana terus kita ngobrol nih terus kita buktikan oke yang misalnya yang kamu bawa itu kayak gimana terus nanti kita compare biar kita bisa tahu ternyata oke ternyata kenapa kamu mengusulkan misalnya kenapa engineer itu mengusulkan hal yang lain karena kita karena menurut dia ada sesuatu yang salah misalnya di format dokumentasi sekarang kalau misalnya kita bisa melihat itu oke itu berarti menjadi satu feedback yang baik kan jadi kita bisa memperbarui oke kita bisa mengambil satu elemen yang mungkin menjadi satu concern engineer tersebut terus kita masukin ke format dokumentasi kita sebagai sebuah improvement ya kan nah mungkin juga ada beberapa yang itu secara subjektif aja dari engineernya nah dari situ mungkin itu diperlukan komunikasi sih jadi antar antar leadnya dengan dengan engineer kita harus ada komunikasi supaya kita bisa memastikan kalau misalnya yang yang emang menjadi sebuah keputusan itu adalah sesuatu yang objektif gitu loh jangan cuman berdasarkan kebiasaan atau subjektifitas aja gitu loh jadi kayak kita kalau kalau dari saya sih kalau misalnya ada sesuatu emang yang ada bisa mengimprove workflow kita dalam hal dokumentasi biasanya akan saya terima tapi biasanya akan saya bandingkan dulu gitu loh kita apa sih baiknya dari-dari yang dari yang diusulkan itu kan seenggaknya ya walaupun itu dokumentasi seenggaknya itu nanti akan memunculkan satu kayak kultur baru ini mungkin agak sedikit keluar ya kultur di mana engineer tuh merasa nanti feedbacknya akan didengar gitu sih jadi itu mungkin agak sedikit keluar tapi ya itu tapi gak apa-apa dalam tim kan kita kolaborasi ini kan juga dibutuhkan untuk bikin technical documentation bagus mungkin ini pertanyaannya menarik sih menurut aku gitu ya menurut Mas Herbert gimana tuh kalau ada yang mau explore-explore dulu nih gak mau ikutin technical documentation yang ada wisely-nya gimana menurut sebenarnya agresis sama semua yang tadi Mas Fian baru bilang ini kayak balik lagi kenapa sih apa yang kurang segala macam tapi mungkin satu poin yang aku pengen tentangkan itu standardization ya dimana misalnya company kayak saiznya Makari atau saiznya Ovo kan gede tuh dan kalau misalnya kita ada 10 tim lah misalnya dan 10 tim itu ada cara sendiri buat documentation maksudnya misalnya satu tim taruhnya di Confluence satu tim taruhnya di Google Docs satu tim taruhnya di mana jadi ini true story nih jadi di company aku sebelumnya kita tuh kayak gitu ada orang taruh di mana jadi sesuai preferensinya lah gitu ya salah satu heketan aku itu aku bikin search engine buat cari dokumen di semua tempat itu oh my god nah jadi maksudnya gitu ya kayak maksudnya sebisa mungkin kita open kayak dengan ideas tapi menurut aku kita harus ngerti juga value of standardization gitu karena dokumen sebagus apapun kalau gak ketemu juga gak bagus gitu mungkin itu kayak maksudnya ngerti dulu orang ini pengennya apa dan sebenarnya kalau misalnya let's say orang ini baru join nih eh dokumentasi ini salah nih harusnya gini-gini yaudah kita benerin tapi coba bikin sesuatu yang skill-nya itu mungkin bisa lebih besar gitu yaudah kita mungkin ada 4-5 orang yang passionate tentang dokumentasi yuk kita bareng-bareng lihat apa sih problem yang kita facing apa sih kita punya current solution kita pengennya kemana nih dan kalau misalnya orang itu malah bisa bikin sesuatu standar atau sesuatu something agreement di satu company untuk yaudah kita kedepannya gini yang malah jadi lebih enak kan tapi jangan sampai yaudah ada standar sendiri ini melancang ke sini soalnya ntar bakal susah untuk the whole company gitu jadi mungkin salah satu poinnya juga kayak gimana sesuatu yang kita kerjainin itu benefit the whole company not only one individual or one thing gitu sih mungkin jawaban dari aku documentation sebagus apapun kalau gak ketemu wah juga sih bikin search engine buat cari documentation jadi nambahin satu step lagi gitu ya di pekerjaan jadi aku searchnya dari ada kita punya google docs ada confluence ada juga yang pakai kita ada self-hosted juga semangat lagi jadi aku empat-empat itu aku index masukin search engine untuk cari documentation aduh ya bener standardis sih standardisation tuh bikin ya apa ya bikin kita lebih gak wasting time lah ya sebenarnya karena apa yang udah di standardis tuh kan maksudnya supaya kita lebih lebih rapi lebih bisa lebih mudah ditemukan gitu kayak gitu-gitu nah mungkin ini pertanyaan ini tadi udah dijawab kali ya yang supaya dokumentasi mudah dibaca orang gimana tadi sudah sesuai audiensnya nah kemudian ini mungkin ya pertanyaan terakhir sih bisa aku bilang bagaimana tips untuk menyusun flow technical documentation agar informasi yang disampaikan runtut gimana mas Herbert ada tips gak supaya yang disampaikan tuh bener-bener on context dan oh dari sini larinya ke sini terus kemudian jadi the whole abis itu kita baca kita ngerti bagaimana tips untuk menyusun flow technical documentation agar informasi yang disampaikan runtut gimana ya mungkin mas Fian saya lagi mikir dulu nih mas oh oke menyusun flow technical yang runtut ya mungkin kalau dari saya dimulai dari awalnya dulu apa sih backgroundnya kan terus kita langsung loncat tuh apa sih akhirnya apa yang mau dicapai di akhirnya nah dari situ bisa kita coba sambungin jadi kalau misalnya kita runtut mungkin kan biasanya kalau misalnya bakal jadi panjang banget tuh kalau runtut runtutnya nanti kemana-mana kan tapi kalau misalnya runtutnya itu emang kita udah tahu akhirnya dan kita tahu awalnya kita bisa kita bisa buat tuh flow-nya mau kayak gimana sih maksudnya susunan dokumentasinya mau kayak gimana sih nanti kadang-kadang kalau pengalaman saya sih gitu jadi kayak kalau misalnya kita mau buat RFC tentang sesuatu nih apa sih awal backgroundnya terus apa sih tujuannya itu nah nanti biasanya akan ada ide-ide yang muncul di tengah-tengah untuk mencapai dari awal itu sampai akhir nah dari ide-ide itu nanti yang akan dituangkan dalam RFC-nya gitu sih temukan awalnya dan temukan akhirnya baru digabungin jadi biasanya kalau runtut banget gak sampai-sampai ke akhir tuh karena kan biasanya engineer tuh pengen perfect jadi ada jangan ditambahin kan sedikit-sedikit terus ujungnya balik lagi ke tadi kan ya traditional documentation kan jadi kalau misalnya kita runtut terlalu perfect nanti ujung-ujungnya lama dan gak nyampe-nyampe gitu kan nah kalau di mas Heber tadi mau ditambahin gak related ini nih ya mungkin aku tadi sempat kepikiran sih sebenarnya gimana kalau kita nulis documentation-nya itu berdasarkan customer journey ya maksudnya apa sih yang user actually lihat gitu sebenarnya misalnya feature sesuatu user itu ngelakuin ini setelah itu ada page ini setelah itu mungkin kesini-kesini dan ending gitu jadi mungkin dengan kita kalau misalnya kita kadang engineer ngeliatin oke gue harus buat API ini API ini tapi end of the day kayak waduh harusnya hit yang mana dulu hit yang mana dulu mungkin salah satu yang sebenarnya end user pake itu yang paling lebih relevan kayak customer itu journeynya apa sih kayak kata page ini dulu nah di page ini butuh apa page ini dulu butuh apa dan endingnya butuh apa mungkin dengan cara menyusun kita punya dokumentasi dengan flow-nya customer journey mungkin lebih gampang juga untuk detailan gitu sama orang-orang sama future developer atau sama yang bacanya gitu thank you mas Herbert jadi kalau kata mas Alvian temukan awalnya temukan akhirnya terus kita sambungin jadi kita tahu kita udah bikin bordernya lah ya supaya gak lari kemana-mana kalau dari mas Herbert sendiri kita ikutin aja user journeynya jadi kita tahu habis step ini step apa yang mau kita bahas kemudian step apa yang mau kita bahas gitu jadi benar-benar efektif terus pesannya juga tersampaikan sesuai dengan si user journeynya secara runtut kira-kira begitu thank you nih mas Herbert dan mas Alvian ada lagi gak ya pertanyaan yang kayaknya kira-kira belum kita cover karena so far kita udah bahas sih satu-satu ada satu boleh-boleh ini yang better pakai dedicated documentation engineer atau software engineernya sendiri yang bikin dokumentasi itu belum berjawab oh iya dari mas Nur Hikmah Ilmi better pakai dedicated documentation engineer atau software engineernya sendiri yang bikin dokumentasi gimana mas Herbert kalau aku sih strongly believe suruh software engineernya sendiri ya soalnya balik lagi sih sebenarnya kita yang mikir kita yang bikin pasti banyak banget yang di kepala kita sejago-jagonya documentation engineer itu gak bisa baca pikiran kita memikirnya gitu sih kayak maksudnya banyak konteks yang walaupun mungkin bisa didapat dengan melihat kode lihat segala macem tapi thought processnya itu orang lain gak bisa dapat dan menurut kita kalau kita bisa selagi coding atau selagi mikir ditulis jadi jauh lebih akurat sih mungkin gitu jawabannya dari aku kalau Mas Alvian gimana setuju gak atau ada setuju sekali jadi seenggaknya ya engineer lah yang kita kita sebagai engineer lah yang harus tahu karena kata yang ngerjain juga kan maksudnya kita yang ngerjain dan jangan sampai apa yang kita kerjain itu harus didokumentasikan sama orang lain itu sayang banget karena ibaratnya karena mungkin begini ya ketika kita buat dokumentasi dan kita ketika kita ngerjain kodenya itu kayak ada dua dua proses dimana kita kayak membuat kita semakin semakin kayak tahu tentang kodenya sendiri karena kan kita ngodingnya juga terus nanti kita dapetin dokumentasinya juga dan terkadang ketika kita melakukan itu kita akan menangkap kayak hal-hal ini kayaknya bukan begini deh tapi kita taunya pas dolas dokumentasinya terus nanti kita benerin di kodenya seperti itu sih jadi kalau menurut saya ya tadi saya setuju banget sama apa yang diindah sama Mas Herbet tadi diusahakan supaya engineer yang buat dokumentasinya diusahakan karena tadi kalau yang dari Mas Herbet bilang thinking processnya itu biasanya ada di kalau software engineer sendiri yang buat strongly believe kalau thinking processnya itu yang akan mau disampaikan di technical documentation itu supaya tim lain itu apa namanya ngerti kenapa terjadi seperti ini dan kenapa dipakai yang ini kira-kira kayak gitu nah kayaknya sih semua pertanyaan udah lumayan tercover sih menurut aku tadi udah kita apa namanya bahas satu-satu gitu ya mulai dari best practice-nya nulisnya gimana mulainya mau dari mana terus kemudian gimana balancing-nya antara coding dan bikin documentation terus supaya runtuh seperti apa apa yang mesti di cover kira-kira kita udah dan terakhir bagusan yang mana gitu ya dedicated atau dedicated to documentation atau software engineer sendiri yang bikin gitu nah kayaknya itu semua diskusi kita thank you banget mas Alfian dan mas Herbert udah menyempatkan waktunya untuk sharing sama kita semua tentang technical documentation value-nya apa hopefully teman-teman disini bisa bawa pulang sesuatu bisa mulai diterapkan juga habit untuk membuat technical documentation-nya kalau kata mas Alfian just try to write it gitu coba aja dulu kalau gak mulai kenapa mas? dibawa asik kalau kata mas Fian dibawa asik itu juga pertama aku bingung tuh dibawa asik maksudnya ambil jauh bisa bisa thank you so much mas Herbert dan mas Alfian semoga kita bisa sharing-sharing lagi di next time sukses selalu untuk mas Alfian dan mas Herbert nah buat teman-teman yang tadi mungkin pertanyaannya belum terjawab gitu ya atau masih ada pertanyaan yang lain mungkin bisa kirim pertanyaannya via email gitu ya atau mungkin kita akan coba jadikan satu artikel tersendiri regarding topik ini supaya bisa dinikmati banyak orang juga nah sebelum kita tutup jangan lupa untuk follow instagram kita di live at Mekari supaya gak ketinggalan event-event kita berikutnya jalan ambition berikutnya atau ada event-event menarik lainnya dan juga bisa juga check out carrier page-nya OVO di www.ovo.id slash carrier disitu teman-teman juga bisa lihat vacancy yang lagi open nih di OVO apa aja nah thank you mas Alfian mas Herbert sampai ketemu lagi sukses terus akhir kata terima kasih juga buat teman-teman dan sampai jumpa di next episode Agile Ambition berikutnya ya bye 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 Terima kasih.